Nah dari nol mas, saya mau lihat dulu Oke Kelihatan Nah Untuk gerendel satunya di 233 Eh 233 231 Kenanan por Assalamualaikum Salam 1 laras, berjumpa lagi dengan saya Umcis di channel GSA Spot Indonesia Jagonya senapan angin Halo Sobat Briller, bagaimana kabar anda? Saya yakin kabar anda hari ini pasti baik-baik saja Dan Alhamdulillah kabar saya disini Dan juga semua tim dari GSA Spot Indonesia Alhamdulillah baik-baik saja Dan tentunya Saya selalu tidak lupa untuk selalu mendoakan Kepada kalian semua Spot Briller Semoga selalu diberikan kesehatan Dilancarkan rezekinya Dilimpahkan rezekinya Dan dijauhkan dari marah bahaya Dan semoga Allah selalu memanjangkan Umur dari kalian semua Spot Briller Amin Dan begitu juga dengan saya tentunya Oke kali ini langsung saja Untuk kalian yang menginginkan senapan Untuk kalian yang ingin membeli senapan Untuk kalian yang masih baru atau pemula Yang masih bingung cara membeli senapan Yang baik dan benar Nah caranya adalah Pilihlah senapan yang benar-benar berkualitas Pilihlah senapan yang benar-benar anda sukai Tentukan budget yang anda miliki Untuk membeli senapan yang anda inginkan Baru pilihlah toko yang benar-benar amanah Seperti di GSA Spot Indonesia Untuk kalian yang membeli senapan di GSA Spot Indonesia Kalian akan mendapatkan tiga keuntungan sekaligus Yaitu keuntungan yang pertama itu Kalian sudah mendapatkan senapan yang benar-benar berkualitas Sudah diuji untuk test power dan juga akurasinya Untuk keuntungan yang kedua sudah diberikan banyak sekali bonus Saat anda membeli senapan di GSA Spot Indonesia Untuk keuntungan yang ketiga Untuk kalian yang masih baru Untuk kalian yang masih pemula Atau kalian yang masih belum mengerti tentang unit anda Anda tidak perlu khawatir Karena di GSA Spot kalian masih diberikan garansi Apabila ada trouble atas jenisnya Nah oke langsung saja kali ini Saya akan mencoba untuk test power Kali ini saya test power Mau menggunakan senapan PCP Bullpup Black Army Senapan terbaru dari Black Army Nah nanti untuk powernya itu berapa Kita akan coba menggunakan kronometer Di empat kali tembakan saja Atau tiga kali tembakan saja Nah tapi sebelum lanjut ke test power hari ini Tetap tonton video ini sampai akhir Jangan lupa like, share, dan subscribe Di channel GSA Spot Indonesia Jagonya senapan angin Oke kali ini kita akan mencoba test power Dari senapan PCP PCP Ruger AWM Turbo Nah kali ini Mas Sinten dengan Mas Sinten Mas Ria Kita akan coba di Grendel 1 sama Grendel 2 Grendel 2 ini Rian atau Grendel 1 Rian Saya coba 1 Rian Amit Mimisnya sampun tereng Tereng Nah saya masukkan 1 Rian Kita coba untuk power dari Grendel 1 dari senapan PCP Ruger AWM Turbo Dari 0 Mas Saya melihat dulu Oke Kelihatan Nah Untuk Grendel 1 nya di 203 Eh 2000 233 2000 2331 Kenanan Pura He Kata ini saya Nah ya Saya Grendel Cici Nah Grendel 1 Oke Kita coba Grendel 1 nya dulu Di Grendel 1 nya di 1131 Nah Di Grendel 1 Oke Coba di Grendel 2 nya Mas Di Grendel 2 nya Oke Oke Grendel 2 nya Monggo Nah Oke Kita delete dulu Dari 0 Oke Monggo Nah untuk Grendel 2 nya Di 1137 Jadi Untuk senapan ini Sangat besar sekali Yang jelas Sudah bisa digunakan Untuk bikin Tiring Mas Untuk berburu Hewan-hewan besar Asal telak Oh jelas Yang jelas Untuk power lebih dari 1000 fps Itu sudah bisa Menumbangkan Untuk hewan-hewan Berkaki 4 Atau Hama babi Atau sejenisnya Oke Mas Terima kasih Pripun Senapannya Lumayan Mas Bagus Mantap Oke Tutup Nah itu tadi Sobat Bediler Hasil dari Tes power Menggunakan Senapan PCP Bulbub Black Army Nah ternyata Senapannya Itu meskipun Kecil Nah meskipun Kecil Pendek Tapi untuk powernya Itu sangat besar sekali Jadi senapan ini Meskipun Pendek atau kecil Nah yang jelas Sebenarnya itu Untuk Untuk spek-speknya Itu sama seperti Senapan PCP lainnya Yang jelas Untuk powernya itu Sangat besar sekali Sudah bisa digunakan Untuk Berburu Hewan-hewan besar Nah seperti Hama babi Atau hewan Berkaki 4 Lainnya Nah Untuk kalian yang Menginginkan Senapan ini Nanti Nah nanti Kalian bisa langsung Chat saja Ke JS kami Di bawah ini Nanti bisa tanya-tanya Tentang harga Dan juga Senapannya Nah apabila Kalian cocok Nanti untuk cara Pembayarannya itu Sangat mudah sekali Kalian tanggal Transfer lunas Ke nomor Kening di bawah ini Nah Untuk kalian yang Membayar dengan Cara transfer lunas Yang jelas itu Lebih murah Lebih mudah Lebih murah Biaya pengirimannya Dan Yang jelas itu Ada harga khusus Atau harga spesial Untuk kalian yang Membayar dengan Cara transfer lunas Untuk cara yang Kedua Yang jelas bisa Dengan cara COD Untuk CODnya nanti Untuk syarat dan Ketentuannya nanti Akan dijelaskan Oleh JS kami Dan untuk COD yang jelas itu Untuk biaya Pengirimannya Itu Tergantung Jauh dekatnya Lokasi Anda Sekian dari saya Untuk tes power hari ini Jika ada salah kata dari saya Saya mohon maaf Jika ada kritik dan saran Nanti bisa langsung Ditulis di kolom komentar Di bawah ini Jangan lupa like Share and subscribe Di channel GSA Spot Indonesia Jagonya senapan angin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu laras Sampai jumpa